Dari lokasi rumah Sandra, bahwa satu Sandra lah dari dua sancar yang berhasil dilumpuhkan atau setidaknya pengapa mereka dalam menyerahkan diri berada di depan rumah dan kali ini menjadi akan segera dibawa informasi yang kami dapat dari kepolisian bahwa kedua pelaku akan segera dibawa ke Pabes Polja atau kepolisian daerah Jakarta yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Karena satu pelaku tadi sudah berhasil diamankan dan sudah dibawa terlebih dahulu dan saat ini saat kami laporkan ada satu pelaku lagi yang berhasil diamankan oleh satuan petugas gabungan dari Polda, Tim Gegana dan juga Pabes Polri yang akan segera dimasukkan ke dalam mobil keamanan dan kemudian rencananya juga akan segera dibawa ke Polda Metro Jaya. Sementara kondisi dari keempat Sandra, setidaknya itulah informasi yang kami dapatkan karena dari panggungan kami jatuh jam-jam setelah kasus ini terjadi pada pagi hari, ada empat Sandra yang terdiri dari suami, istri dan kedua orang anak berhasil dikeluarkan oleh satuan petugas gabungan, misi pun dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena memang mereka terpaksa dipapa dan segera dilakukan tim. Riga itu berarti dua penyandra saat ini sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Masih belum ada keterangan bagaimana korban, empat korban yang berada di dalam rumah dan ini adalah proses evakuasi yang sudah berhasil dilakukan meskipun sampai saat ini pihak polisi juga sulit untuk mengevakuasi para pelaku penyandra. Riga Riga itu berhasil di dalam rumah yang dijadikan lokasi penyandraan atau tempat korban dan kemudian saat ini kami juga menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian yang saat ini... Berada di depan tempat kejadian perkara atau di tempat rumah dilakukannya proses perampokan serta penyandraan sejak pagi ini, Dian. Baik Riga sampai saat ini masih menunggu juga bagaimana nasib para korban yang berada di dalam, tapi kami itu berarti tadi Anda merangkumkan bahwa ada dua pelaku sudah berhasil keluar. Anda sempat melihat bagaimana kondisi korban yang berhasil keluar dari penyandraan sampai saat ini di sana Riga? Apakah betul keempat-empatnya masih berada di dalam rumah? Terlihat di papa oleh warga ataupun pihak kepolisian tanpa menggunakan seragam, mereka langsung dibawa menggunakan dengan ambulan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kemungkinan memang ada beberapa rumah sakit yang berbedar kabarnya memang salah satunya adalah rumah sakit Mabeswari untuk dilakukan tindakan medis. Tindakan medis Polisian Dan kami melihat di dalam rumah masih berkumpul satuan tim petugas yang terdiri dari BRIMOB, GK Napolda dan juga Mabes Polri. Mereka sedang berdiskusi untuk memutuskan apakah operasi ini selesai atau memang ada kemungkinan Kemungkinan lain yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada siap pagi hingga siang hari ini. Kami melihat di dalam ada tim dari kepolisian daerah Metro Jaya dan kemudian ada juga dari Mabes Polri juga berada di dalam karena memang Kejadian yang terjadi pada hari ini sungguh menjadi catatan bagi pihak keamanan dan juga warga masyarakat memang belum pernah dilakukan. Dan terjadinya pernah perampokan yang diikuti atau dibarengi dengan proses penyanderaan dan kemudian penyanderaan ini yang mencegahkan adalah faktanya adalah mereka memiliki senjata api. Mereka memiliki senti untuk memberikan ancaman tidak hanya kepada korban namun juga kepada publik dalam artian kepada pihak kepolisian. Namun reaksi cepat yang dilakukan oleh tim kepolisian baik dari Polda maupun Mabes Polri hingga pada memasuki sore hari tepatnya pada hampir memasuki pukul 3 sore hari ini berhasil melumpuhkan kedua pelaku dengan berhasil mengamankan kedua pelaku dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk segera dimintai keterangan. Dan mengapa peristiwa ini bisa dilakukan oleh kedua pelaku dan apa motif yang menyebabkan kedua pelaku melakukan sandera di rumah yang terdiri dari tempat orang ini. Baik, terima kasih Riga. Tahan dulu laporan Anda. Kami juga akan menunggu bagaimana perkembangan terkini dari Anda di lapangan tentunya dengan keterangan dari polisi yang ada di sana. Dan saudara, apabila mencoba kami rangkum lagi kepada Anda kondisi terkini, dua pelaku penyandaraan sudah berhasil dilumpuhkan polisi, sudah dibawa pula oleh mobil-mobil polisi tadi, sempat terhambat oleh adanya warga yang berada di depan rumah dan juga meneriaki warga, meneriaki para pelaku penyandaraan. Dan ada beberapa orang yang berhasil keluar dari rumah, saudara, dan sudah tadi rekan kami, Jurnalis Kompas TV, Riga menceritakan bahwa ada dari korban yang dibawa melalui ambulans. Yang Anda lihat adalah kondisi terkini di dalam rumah, saudara, sudah ada polisi, ada Kabak Penum Bobes Polri, ada Martinus, Kompas Martinus, si Tompul lebih tepatnya berada di dalam, dan polisi juga masih terus memasang parameter di sana. Ada Gegana diturunkan, kemudian juga ada sniper tadi yang sempat datang. Jajaran atas dari Bobes Polri juga sempat datang di sini, masih ada di sini, berada di sini. Itu menandakan bahwa ini adalah proses yang serius, saudara, mendapatkan perhatian khusus dari Bobes Polri terkait dengan penyelamatan 4 orang yang berada di dalam. Saudara, berapa penyandaraan ini berlangsung di Pondok Indah, Jakarta Selatan, berlangsung pukul 5.30. Itu pertama kali warga mendengarkan ada teriakan dari pembatu rumah tangga, kemudian warga langsung refleks, respon, melihat apa situasi terkini. Ini ada satu keterangan dari tetangga yang langsung melihat dari sisi atas, dia langsung naik ke atas rumah, kemudian melihat bagaimana kondisi terkini di sana, di rumah yang terjadi penyandaraan seperti itu. Tidak lama kemudian, ini ada pemilik rumah yang keluar, mengatakan tidak terjadi apa-apa, kemudian memberikan isyarat agar warga menjauh. Tidak lama, berselang kemudian, saudara, polisi datang mengamankan TKP. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, ada seorang pembantu yang berhasil keluar dari rumah. Polisi juga menanyakan keterangan, apa saja yang terjadi di dalam dari keterangan dari pembantu inilah. Polisi mengatakan ada dua orang pelaku di dalam rumah bersenjatakan lengkap. Hal ini yang membuat polisi juga terus berhati-hati, menurunkan tim gegana, ada sniper pula. Dan proses negosiasi juga diutamakan, karena keselamatan Pak Rosandra menjadi prioritas utama di sini. Negosiasi terus dilakukan, tapi di satu sisi juga, apabila kita perlihatkan tadi, saudara, sebelumnya ada petugas yang naik ke atas, ada polisi yang naik ke atas rumah. Dari rumah tetangga yang menjadi lokasi penyandaraan, ada pula yang masuk dari bawah, saudara. Tekanan-tekanan terus dilakukan polisi, dan akhirnya pelaku menyerahkan diri, dua sudah dievakuasi, sampai saat ini juga masih menunggu bagaimana kabar dari korban penyandaraan yang berjumlah empat orang. Kita akan tanyakan kepada Riga Deniswara yang berada di lokasi saat ini. Riga, informasi apa yang sudah berhasil andahi pun sejauh ini? Riga. Riga. Karena menurut informasi dari pihak kepolisian yang kami dengar selama kami berada di lokasi, menyebutkan memang ada dugaan kuat bahwa kedua pelaku menggunakan senjata api untuk memberikan ancaman terhadap keselamatan dari keempat korban serta publik. Dalam hal ini mereka yang merupakan warga yang tinggal di kawasan Jalan Gedung Hijau. Kami juga sempat berbincang dengan Satuan Pengamanan Lingkungan atau Satpam di sekitar lokasi. Mereka mengakui bahwa untuk meng-cover lebih dari 100 rumah yang ada di Pondok Indah ini, mereka hanya memiliki 9 orang petugas Satuan Pengamanan Lingkungan setiap harinya secara bergiliran. Maka dari itu mereka juga menegaskan bahwa memang sulitnya melakukan kontrol terhadap rumah-rumah yang memang rata-rata bergibung atau bertempat yang sangat strategis ini, sementara rumah-rumah ini memang memiliki rumah-rumah dengan nilai materi yang cukup tinggi. Sementara kemampuan pengamanan mereka, mereka mengakui dari Satpam yang kami ajak berbincang, memang merasa kekurangan personil. Lalu kemudian saudara kami menceritakan kembali bagaimana kemudian koronologi proses kejadian yang terjadi pada hari ini, yakni proses upaya, perampokan, serta penyanderaan terhadap keempat orang yang merupakan anggota keluarga yang terjadi dari suami, istri, dan kedua orang anak terjadi pada pagi hari sekitar pukul 5.30 dan kemudian orang yang ada di dalam berteriak dan memanggil Satuan Pengamanan Lingkungan ataupun Satpam yang kemudian diteruskan langsung kepada pihak kepolisian. Kepolisian memiliki reaksi cepat untuk mencoba membebaskan keempat korban dan melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku. Upaya pertama dilakukan negosiasi dari luar terhadap kedua pelaku yang berada di dalam. Namun, informasi yang kami terima bahwa kedua pelaku tidak mengindahkan atau tidak menjawab di tiket untuk melakukan negosiasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan sekitar pukul 11 siang atau pagi menuju siang hari, Satuan Personil yang merupakan gabungan dari Brimod, JG, Napolda, serta Mabes Polri berjumlah sekitar 10 orang, tidaknya kami mencatat tadi kami melihat secara visual kasat kami memasuki rumah yang berada di kawasan Jalan Gedung Hijau, nomor 9, nomor 17 ini dan kemudian melakukan upaya pembebasan. Di sini kami menerima informasi kembali bahwa kedua pelaku diakui telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Ada suara pecahan kaca yang terjadi dan begitu keras suara pecahan kaca ini sehingga inilah yang mengawali dugaan adanya kemungkinan penggunaan senjata api oleh kedua pelaku. Tapi apakah benar memang mereka memiliki senjata api atau tidak dalam proses upaya perampokan serta penyandaran ini kami masih sangat menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian yang saat ini berada di dalam tempat kejadian perkara. Ada perwakilan dari Umas Mabes Polri, ini Kabupatenu Martinus Tompu, kemudian dari Polda juga ada, kami juga melihat ada Komandan Brimod juga berada di dalam rumah. Ini menjadi perhatian masyarakat karena ini bukan sekedar perampokan dan sudah penyandaran, bahwa peristiwa perampokan dan penyandaran merupakan salah satu aktivitas kriminal yang sering terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta, iya. Namun ketika proses penyandaran ini begitu bisa secepat mungkin diekspos oleh publik dan kemudian mengakibatkan konsentrasi kepolisian, menaruh konsentrasi yang sangat tinggi pada proses atau kejadian yang terjadi pada hari ini, ini memang benar-benar sangat jarang terjadi. Apalagi melibatkan satuan dari Mabes Polri, Polda, kemudian Brimod dengan senjata lengkap untuk melakukan pebebasan dua orang pelaku. Saat ini kedua orang pelaku dari informasi yang kami himpun di lapangan, mereka segera dibawa ke polisian daerah Metro Jaya atau Polda. Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait apa penyebab serta motif kedua orang pelaku ini melakukan aksinya pada pagi hari ini, Dian. Baik, sampai saat ini juga masih ditanyakan apa yang menjadi motif dari pelaku melakukan penyandaraan. Riga, konfirmasi terkininya itu rumah adalah milik dari seorang Asep Sulaiman seperti itu ya? Iya, benar Dian. Memang banyak sekali informasi yang beredar bahwa inisial AS atau diduga Asep Sulaiman merupakan pemilik dari rumah ini. Tapi kami masih mencari siapa ketua ART atau pengetua RW yang berada di lokasi karena memang begitu padatnya suasana di tempat kejadian perkara sehingga kami harus men-track satu demi satu wajah sehingga kami bisa langsung mengecek mana kemudian yang pihak yang bisa kami minta keterangan apakah benar memang rumah ini atas nama Asep Sulaiman atau tidak. Kami akan terus mencoba karena memang saat ini situasinya polis lain sudah dibuka artinya warga masyarakat yang sebelumnya mendapatkan sterilisasi area karena tidak boleh memasuki tempat kejadian perkara saat ini sudah mulai ramai karena warga masyarakat sudah bisa mendekati tempat kejadian perkara mengingat garis polisi atau polis lain yang sempat dipasang kali ini sudah dilepas oleh pihak kepolisian. Baik Riga terima kasih atas laporan Anda kami juga masih terus menunggu apa perkembangan terkini dari Anda dan juga keterangan dari pihak kepolisian yang sampai saat ini juga masih kita tunggu apa yang menjadi motif dari pelaku melakukan penyandaraan informasi dari Riga juga mengatakan bahwa polis lain sudah diturunkan kegentingan sudah usai warga sudah membanjiri lokasi dan pelaku sudah diamankan pelaku sudah diamankan menggunakan mobil dari polisi tapi sempat terhalang oleh warga yang begitu banyak membanjiri tersangka penyandaraan seperti yang dilihat di gambar ini adalah satu orang pelaku maksud kami yang berada dalam pengawasan atau sudah berhasil ditangkap polisi dimasukkan ke dalam mobil sulit sekali untuk mengevakuasi karena banyak warga yang ingin masuk parameter seperti garis polisi sudah tidak berlaku lagi kegentingan sudah usai dan ini yang menyebabkan sulitnya evakuasi informasi terkini tadi juga juga mengatakan bahwa pelaku sudah dibawa ke Mapolda Metro Caya diminta keterangan apa yang menjadi motifnya konfirmasi juga masih terus dilakukan oleh rekan kami yang berada di lapangan saudara dan kami akan ajak Anda kembali bagaimana suasana ketika Sandra dibawa keluar lemah ini adalah Sandra yang adalah seorang perempuan saudara berhasil dibawa keluar rumah dengan pengawasan polisi yang berada di kiri dan juga kanannya saudara langsung dimasukkan ke dalam mobil juga juga tadi jurnalis kami juga mengatakan ada ambulans yang membawa Sandra untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut ini adalah kejadian penyandaraan yang baru diketahui pagi 5.30 waktu Indonesia Barat ketika ada teriakan meminta tolong dari pembantu rumah tangga kemudian tidak lama ada isyarat untuk menjauh saudara dari terima kasih sarai selamat menikmati tak